Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Zainuri Channel Di kesempatan video kali ini Saya akan memberikan tutorial Cara melihat ID Store pada aplikasi Shopee Partner ID Store sendiri Digunakan untuk Mengisi formulir Perubahan konten Seperti Mengganti foto menu Mengganti foto banner Mengganti Nomor telepon dan lain sebagainya Nah untuk teman-teman yang belum mengetahui Cara melihat ID Seturnya Disini saya akan memberikan Tutorialnya Yang pertama teman-teman bisa Melihatnya melalui Email settlement Report atau laporan Penjualan harian yang Dikirimkan oleh pihak Shopee Food Melalui email Caranya Kita buka Email Laporan penjualan Yang dikirim oleh pihak Shopee Food Seperti ini contohnya Nah disini adalah Laporan penjualan Di Resto saya Di tanggal 6 Bulan 6 Kemudian kita scroll ke bawah Disitu ada file yang Berbentuk PDF Jadi nanti kita bukanya Menggunakan Aplikasi Pembuka File PDF Disini saya menggunakan WPS Office Kemudian setelah terbuka Coba kita geser ke kiri Nah disitu ada Tulisan store ID Nah itulah nomor Store ID Resto kita Jadi buat teman-teman Yang bingung Dimana cara melihat Store ID nya Ya ini Store ID kita Jadi Store ID ini Digunakan Untuk mengisi Formulir Perubahan konten Pada Shopee Food Untuk Perubahan konten Nanti saya akan Buatkan tutorialnya Di antaranya Cara merubah Foto menu makanan Cara merubah Harga Logo Dan banner Dan lain sebagainya Jadi Pantengin terus Channel ini Untuk yang membutuhkan Informasi-informasi Mengenai Shopee Food Grape Food Go Food Dan Aplikasi lainnya Oke sekian dulu Video dari saya Terima kasih sudah menonton Jangan lupa Klik like Share Comment Dan subscribe Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh